Hai selamat siang guys kita jumpa lagi bersama metri garagi kita mau membuat dudukan Rek ini Reknya power steering ya power steering rencana ini pakai great color buat kijang yang ini kita posisinya mau membuat dudukan dulu makanya kayak gini karena saya buat duduknya dari bawah nanti reklamnya kalau saya kan dari belakang sini tapi bikin dari bawah karena nanti untuk kecepatannya rencana motornya mau dicepain tapi biar enggak kalau nyawati waktu-watu ya kayak gini saya pakainya buat dua setengah kali lima setengah centi kali lima mili ya Oke kita proses dulu betulnya seperti ini nanti dibolong-bolong seperti biasa nanti pokoknya jadi ya jangan lupa subscribe like dan komen nanti mau membuat klaim ya klaim untuk yang posisi ini ini bentuknya seperti ini nanti kan pakai pelat ya pelat dua setengah senti melawan terbalnya lima mili ini ya hasilnya nyupanya dibikin wapet antara ini misalnya ini kita tinggal dunia ke durin nah disini ya kita hapaskan ah gemes sepan kentang kentang ya ini nanti posisinya ya kita ambil garis kan ini masih ada setelahnya itu nanti buat ngepress ngepress pencangnya dikasih plat lagi disini nanti dikasih baut murd berikutnya kasih duduan ke balet ini ya duduan gini ke baletnya nanti oke nanti lanjut lagi ya ini sudah ya yang klaim yang sini sementara ini baru 50% tapi sudah untuk yang sebelah kiri ya klaim sebelah kiri kita banyak seperti ini juga caranya sama nah seperti ini aja nggak usah rumit-rumit ya kita bikin cara yang mudah saja kita pakai cara paling mudah tapi nanti hasilnya tetap kuat tetap safety ya wikawat dulu sementara ya sementara wikawat dulu batmal seperti ini nah seperti ini ya nah seperti ini ya sampai aja nginya oke oke kita lihat nanti posisinya kita tepuk disini seperti ini masuk ke sini juga kita tepuk semaksimal mungkin anda akan bisa menekan sepuas mungkin karetnya seperti ini sementara kita buat seperti ini ya kita rapikan tekuanya seperti ini seperti ini disini juga nanti untuk mal dipad yang lebih eee tebal ya saya pakainya 2,5 x 2,5 cm x seperti ini 5 mm x mantap 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 seperti ini guys seperti ini hasilnya nanti gini ya tadi seperti malamalannya bentar yang dimakan tadi seperti ini mirip-mirip ya seperti ini gini 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 kita kasih peleng ya biasa peleng itu karena karet nanti kita press biar dispan ini untuk posisinya yang sampai sebelah sini ya seperti ini nanti kita bur 10 mm dikasih mur jelas murnya nanti kasih plat bawahnya ini sebelah sini ya sebelah sini seperti ini cincang nah nanti kita kasih plat disini nanti kasih mur dulu di sebelah sini jelas murnya biar enak masangnya ini plat gini kita ngejarnya platnya dari bawah ya kancingannya ngelepasnya ini turun karena kalau tegak gini platnya karena kita kan membeli SSX ini sekitar 3 cm 5 cm ya kita ngejarnya motor jeper hasilnya geroglirin yang tertinggi begitu posisinya ya kita ngejar geroglirin tinggi seperti ini model gedukannya ini baru klaimnya ya baru klaimnya nanti untuk gedukan di balet nanti kita jelasin lagi oke saya mau buat lubang dulu ini bertahap bikinnya ya karena karetnya berbentuk seperti ini ya karet dudukan yang sisi gear tracknya seperti ini maka kita bikin klaim seperti ini ya klaim seperti ini nanti gini klaimnya tapi ini ada celah yang tidak terkena klaim ini ada celah yang tidak terkena klaim maka kita harus membuat seperti ini nanti di nah di gini nantilah sama tetap yang bawah gini ya ee untuk menghindari jadi perputaran antara di ini kita gini nanti terhadap gedukan ini nah jadi dibikin seperti ini ya nah ini sisi bawah ya sisi bawah kalau sebenarnya kalau ingin enak bikinnya bentuk cei gini ya bentuk cei gini keluarnya ke belakang tapi nanti efeknya klaimnya ini tegak berdiri nah bautnya dari atas bawah kan geleng-gelengnya semakin bertambah nah ini membiarkan terlalu turun ke bawah ya guys ya ini nanti ini jadi dudukan baru klaimnya ya nanti kita berada ke balet untuk menentukan posisi bentuknya plat dudukan nanti kita membuat plat plat mili untuk membuat dudukan ke balet ini bentuknya seperti ini guys ini klaimnya yang bagian bawah nanti klaimnya kayak gini ketemukan bentuknya sama seperti ini juga kan itu proses pembuatan klaimnya ya klaimnya dulu ya nanti dudukannya kita tetap kemal ke balet oke cuma ya ini cara bikin klaimnya kayak gini kalau saya bikinnya mungkin untuk beli bahan yang lain mungkin ada ikutan klaim sama karet mungkin ada tapi kalau kebetulan gak ada klaimnya gak ada karetnya itu caranya bikin kalau saya seperti ini versi saya mungkin dari ekan-ekan yang punya versi lebih bagus dari ini atau gimana bisa komen di kolom komentar ya nanti kita bisa saling tukar pengalaman perasaan seperti ini bikinnya seperti ngajah nah gini nanti saya parsang ke sini dulu terus kita langsung beladi ke balet ya oke ini ini posisinya ini kan ini tegak sebenarnya tegak lurus ini sebenarnya nah ini ada lengkung nah disini kita masukkan ke sana posisinya ya jangan sampai kebalik biar lebih kencang eh kencang keramanya ya mencengkan lebih kencang dan lebih rigid walaupun ada karetnya ya tapi bisa lebih rigid lagi hanya itu caranya bikin klaimnya ya terus klaim ya ini terus klaim dari track untuk dudukan kebaliknya nanti kita ada cara lagi teman-teman tadi dulu nanti proses sekalian proses pemasangan ya makin bagiannya nanti saya jelaskan satu ke satu karena ada beberapa titik yang perlu didetailkan ya oke seperti ini kita ke pindah ke mal dubuan ke balet ya seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih